Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John Tukang Bacat Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku mencerita sikit soal peta kekuatan Indonesia dan Argentina jelang pipa match day Juni mendatang penasarin? mari kita bahas harus diagui bahwa level timnas Indonesia tertinggal jauh dibanding Argentina ada banyak indikator yang bisa dipakai salah satunya dengan menghitung nilai pasar pemain kedua kesebelasan pemain Indonesia dengan market value atau nilai pasar paling mahal dipegang oleh Jordi Amat di angka 17,38 miliar rupiah nilai itu jauh dibawah pemain paling mahal Argentina yaitu Enzo Fernandes 85 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah dari mana duitnya? secara keseluruhan berdasarkan pada daftar pemain yang dipakai untuk laguji coba lawan Burundi market value pemain timnas Indonesia berada pada angka 125,15 miliar rupiah nilai tersebut terpaut sangat jauh dari market value timnas Argentina secara umum tim racikan Lionel Scaloni merujuk pada daftar pemain saat melawan Kudasau punya market value hingga 848,80 juta euro sebagai gambaran nilai pasar kiper cadangan Argentina Gironi Meruli adalah 10 juta euro atau sekitar 160 miliar rupiah nilai tersebut masih diatas total market value semua pemain timnas Indonesia tapi selo semua itu dihitung sebelum Indonesia diperkuat pemain-pemain keturunan kalau semua udah digabung insya Allah market value Indonesia lebih mahal asalkan ditotal dengan hutang negara dan jumlah uang pajak yang dikorupsi para pejabat kebetulan Sintayong sudah memanggil 26 pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini nama-nama yang sudah biasa dipanggil macam Arakan, Fahrudin, Asnawi, Marcelino, dan Witton Sulaiman menghiasi squad Garuda namun baru kali ini ku tengok ada 10 pemain abroad yang akan memperkuat timnas termasuk 4 nama baru macam Sandy Wall, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik kita boleh optimis dengan sekuat timnas kali ini mungkin Messi sudah mulai stalking IGPSSI untuk nengok kekuatan timnas Indonesia aku yakin mereka sudah mulai ketar-ketir mantap John tapi yang bikin aku sedih Sintayong ternyata tak mengikut sertakan kiper andalan tuyela pepsi AP Arga Winata yang performanya dianggap menurun padahal kalau dia ikut bisa bikin terkejut Enzo Perrandes karena dikira abang AP belum lagi EGK9 yang juga tak dimanggil memang kemarin terjadi masalah ketika ia tak datang ketika dapat panggilan timnas bawa alasan cedera tapi kemudian masih bermain untuk klubnya mungkin Opa Sintayong mau ngasih hukuman atas sikap yang dilakukan EG Maulana di samping itu performanya juga menurun drastis tentu kesedihan tersendiri bagi Lionel Messi tak bisa jumpa Messi-nya Indo sementara Argentina kabarnya akan membawa skuad utama termasuk sang mega bintang Lionel Messi mungkin yang akan napsen adalah Lautaro Martinez dan Alpares yang akan fokus pada final UCL Argentina sendiri adalah negara yang kini berada di peringkat 1 ranking FIFA edisi Mei 2023 sedangkan Indonesia berada di posisi ke-1-4-9 jadi keduanya cuma beda 4 dan 9 namun kita juga memiliki banyak keuntungan mulai dari status underrated Argentina melakukan perjalanan jauh dan status kita sebagai tuan rumah tentu membuat kita terbiasa dengan suhu lapangan hingga animus porter yang tentu akan memadati glora Bung Karno belum lagi kalau seandainya Messi tak terbiasa dengan nasi padang bisa-bisa pas main dia akan fokus nahan berak dan disitulah kesempatan kita untuk menang memang secara ranking market value Indonesia berada jauh di bawah Argentina bahkan sudah bagaikan dirimu dan diriku yang berbeda kasta dan tak mungkin menyatu tapi jangan lupa dulu Sintayong juga berhasil menghancurkan Jerman di piala dunia dengan skuad Korea Selatan jadi kita tak perlu berkecil hati si games kemarin harus kita jadikan belajaran meski kata koncestin realitanya Indonesia tak punya dasar untuk naik kemenangan namun akhirnya kita berhasil juga dapat medali emas tentu Bapak Erick Tohil dan Sintayong harus bergerak cepat untuk memastikan koncestin mendukung Argentina karena prediksinya tentu akan terbolak balik macam biasanya memang semua orang akan memprediksi kemenangan untuk Argentina tapi jika darahmu masih merah dan tulangmu masih putih tak ada ketamu untuk Garuda kalau dalam berjuang kita hanya terpaku pada realitas seperti ucapan koncestin sekarang Indonesia tentu masih dijajak oleh POC jadi jangan lupa kalau kita merdeka hanya menggunakan bambu runcing itulah yang disebut nasionalisme mari kita dukung skuad Garuda agar membawa kemenangan untuk merah putih itu pun kalau laganya tak dibatalkan partai Red Bull pesan yang bisa kita ambil adalah jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya satu hal yang harus kau hilangkan dari dalam kepalamu ialah ketakutan dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar itu aku John see you next time bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh